Jadi ini, ini contohnya teman-teman Ini adalah bawangnya teman-teman Ini tidak akan kena teman-teman Soalnya anginnya tidak langsung menyebar karena ditutupi oleh Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu lagi kita teman-teman dan para sahabat Di kebun saya, yakni kebun bawang Pada video kali ini teman-teman dan para sahabat Saya akan memberikan tips dan cara Untuk membas mie gulma dengan cepat, dengan mudah Dengan mempergunakan herbicida kimia Yang mana herbicida kimia ini tidak akan membunuh tanaman-tanaman pokok Yang apabila kita mempergunakan seperti musa kayak gini Ada tanamannya seperti bawang merah, cabai, dan tomat Jadi, setiap para teman-teman dan para petani Ini pasti memiliki kendala bagaimana cara membunuh gulma Agar tanaman kita tidak mati Dan pada video kali ini saya akan memberikan tips dan cara Bagi teman-teman dan para sahabat petani ke channel Bagaimana cara membunuh gulma-gulma yang kayak gini Dengan mudah, dengan cepat Tetapi mempergunakan herbicida kimia Yang mana nantinya tidak akan sampai membunuh tanaman-tanaman pokok yang kita tanam Begini caranya teman-teman dan para sahabat Ikuti terus video ini sampai selesai Dan mohon bantuannya untuk men-subscribe, men-like, dan men-komentari Agar channel ini bisa berkembang dengan baik Baik, teman-teman dan para sahabat petani ke channel Kita mempergunakan bahan yang sangat simple dan sangat mudah kita temukan Yang ini adalah botol aqua, teman-teman Yang mana botol aqua ini kita bolongi kepalanya kayak gini Lalu kita masukkan ini kepala dari tempat penyepraian kita ini teman-teman Kayak gini Lalu kita pasangkan teman-teman ke tempat penyepraian atau tanki penyeprotan kita ini teman-teman Kita pasang kayak gini Sangat mudah dan sangat simple teman-teman Kayak gini Inilah caranya alat yang kita pergunakan Cuma botol aqua kosong Yang kita lubangi kepalanya atau ekornya Kita kasih kayak gini Nanti apabila kita penyepraian Jadi air atau racun yang berada pada tanki penyeprotan kita ini Tidak akan Kena dari tanaman-tanaman pokok yang berada pada kebun kita tersebut teman-teman Oke teman-teman, ikuti bagaimana cara penyeprotannya Ikuti terus video ini sampai selesai Oke teman-teman dan para sahabat petaniko channel Beginilah caranya penyepraiannya teman-teman Agar tanaman pokok yang berada pada bedengan ini nantinya tidak akan kena Dan tidak akan mati apabila kita mempergunakan herbicida kimia ini teman-teman Caranya sangat mudah dan sangat simpel Begini aja teman-teman Jadi otomatis air yang berada di dalam tempat penyepraian itu Tidak akan sampai membunuh atau mematikan tanaman-tanaman pokok kita teman-teman Soalnya Angin Dari barah racun-racun ini tidak akan Sampai kepada Tanaman-tanaman pokok yang berada di dalam bedengan ini Apabila kita tidak mempergunakan botol aqua kayak gini Otomatis Angin dari racun ini juga akan Sampai kepada Tanaman-tanaman pokok yang berada di dalam bedengan ini Jadi caranya sangat simpel teman-teman Ini air yang keluar pada Tank penyeprotan saya ini Itu kebetulan Bocor sedikit pada ujung-ujungnya Jadi agak keluar teman-teman Jadi kalau tempat penyepraian atau tanki penyepraian teman-teman bagus Ini sangat mudah sangat simpel Jadi ini Ini contohnya teman-teman Ini adalah bawangnya teman-teman Ini tidak akan kena teman-teman Soalnya anginnya tidak langsung menyebar karena Ditutupi oleh botol aqua tersebut Jadi sangat simpel teman-teman Kita tidak mempergunakan tenaga kita Apabila kita mempergunakan tenaga kita Ini untuk menyiangi Bulma-gulma ini Ini sudah menghabiskan hari Sekitar 2 hari atau 3 hari Hari kita percuma habis teman-teman Jadi apabila kita mempergunakan Herbis tidak kimia Dan mempergunakan tutup aqua seperti ini Sebagai pembantu kita Agar tidak mengena dari tanaman-tanaman pokok kita Berarti pekerjaan kita sangat simpel Dan hari kita tidak akan habis teman-teman Ini berarti coba teman-teman lihat Tidak ada angin dari apa ini yang menyebar Perhatikan teman-teman Karena dia ditutupi terus oleh aqua itu Beginilah caranya teman-teman Ini adalah contoh penyeprayan herbisida kimia pada tanaman cabai Tanaman bawang Ataupun tanaman-tanaman yang lain yang kita tanam Seperti yang apabila kita membuat bedangan kayak gini Dan saat sekarang saya juga akan Memperlihatkan juga teman-teman Cara membunuh herbisida Mempergunakan bahan ini Apabila kita mempergunakan sawah Atau pematang-pematang sawah kita teman-teman Apabila kita nanti Mempunyai padi kayak gini teman-teman Dan para sahabat Ini adalah padi Jadi kita akan Menyemprot atau membunuh Rumput-rumput ini nantinya Jadi tanaman padi kita tidak akan kena Coba teman-teman perhatikan Kayak gini Jadi angin dari herbisida ini Tidak akan Mudah kita kontrol teman-teman Karena dia Selalu ditutupi oleh Yang namanya adalah botol aqua yang kita pergunakan Coba teman-teman lihat Ini adalah bawang juga teman-teman Jadi anginnya tidak akan sampai Mengenai dari tanaman-tanaman pokok kita Beginilah caranya teman-teman Jumah adalah bahan-bahan sederhana Tetapi manfaatnya sangat luar biasa Apabila kita pergunakan dan kita memainkan Apabila kita mempergunakan tenaga Seperti Mesin pemotong rumput itu Sangat Banyak mengeluarkan biaya Seperti minyaknya Tenaga orangnya Sekarang cuma kita mempergunakan herbisida Kemudian teman-teman Dalam waktu seminggu Berarti Rumput-rumput ini sudah bisa mati Dan waktu kita penyeprainya Tidak akan habis Cuma waktunya sekitar 3 jam atau 2 jam Apabila Lahan atau ladang kita luas teman-teman Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan teman-teman Jangan lupa untuk men-subscribe Men-like dan meng-komen Meng-komentari video ini Apabila bermanfaat Mohon untuk membaginya Kankan pada teman-teman petani yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh